Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Ini dua batang tembaga lidi Ini bukan sekedar tembaga Tapi ini punya manfaat yang luar biasa Saya akan menjelaskannya dalam video berikut ini Jadi ini tembaga dan ini ada selongsong munium Ini ternyata berguna sekali untuk mencari sumber air Mendeteksi sumber air di dalam tanah Ini saya berada di dekat sumur Saya akan mencobanya bagaimana cara kerja dari kawat tembaga ini Ketika kawat tembaga ini berada di atas sumber air Maka otomatis akan menyilang seperti ini Jadi sebelum kita membuat sumur mencari sumber air Maka cara mendeteksi kita dengan kawat tembaga ini Dengan cara memegang sejajar seperti ini Maka ketika di atas sumber air Maka kita akan melihat kawat tembaga ini menjadi menyilang seperti ini Coba kita buktikan Apakah sumur ini tepat berada di atas sumber air yang tepat Coba kita lihat ya Ini coba Ini terlihat biasa saja Tapi coba kita dekatkan di atas air Apakah di sini ada mata air, aliran air di dalam tanah Coba kita buktikan Tuh, 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 tuh Menyilang sendiri, tuh, 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 tuh Ini bukan rekayasa ini Ini serius ini Tuh, menyilang sendiri ini Coba kita menjauh dari sini Apakah tetap menyilang Coba kita menjauh Tuh, 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 tuh Tuh, jadi menggang Kalau kita mendekat di atas sumber air Coba Apakah mengkop atau Tuh, 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 tuh kan Terbukti teman-teman Ini ternyata Kawat tembaga ini berfungsi sebagai pencari sumber air Sebelum kita menduduk sumur Ini sumur ini dulu juga dideteksi dengan cara seperti ini Jadi teman-teman bisa mencari sumber air sebelum dibuat sumur Dengan cara menggunakan kawat tembaga seperti ini Oke kan teman-teman Ide yang luar biasa Coba kita mundur lagi Apakah menggang Tuh, 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 tuh Menggang kan Coba kita ke sini lagi Tuh, mingkos lagi Tuh, tuh, tuh Ini benar sumber air Untuk meyakinkan Coba kita mencari sumber air di tempat lain Ini sejajar ya Coba kita mencari sumber air Tuh, 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 tuh Ini ada sumber air di sini Sangat besar Ini pasti di bawahnya ini Kalau dibuat sumur Sangat bagus sekali Coba kita mundur Tuh, 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 tuh Nah, mingkos lagi Coba Apakah benar yang mencari sumber air Kita mundur Kita mundur Kita mundur Coba Tuh, 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 tuh 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 Tuh, 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 tuh Tuh, 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 tuh Tuh, 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 tuh Tuh, 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 tuh yuk anda coba sekali lagi ini rana yang sumber ini yuk anda coba ini